Intro Kembali di Prime Show with Irakusno dan saya masih bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Kita akan berdialog tentang soal PPDB, ini penerimaan untuk siswa baru begitu Yang banyak diprotes karena dianggap sistem zonasi itu mengutamakan usia dan bukan prestasi Bang Riza tadi sudah dengar Ibu Mbae yang mengatakan bahwa ini jadi tidak fair karena yang indikator kedua umur itu menjadi salah satu faktor yang dilihat dan bukan nilainya Jadi yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sejujurnya sesuai dengan Permendikbud 44 tahun 2019 itu sangat jelas di pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Bahwa pendekatan yang digunakan adalah jarak setelah jarak baru pendekatan usia Ini pertimbangan usia karena justru dianggap tidak adil ini sebenarnya Itu kan aturan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat gitu loh Setelah jarak, kalau kemudian orang yang sama jaraknya baru harus dipilihkan dasarnya apa Apakah gender laki perempuan, apakah tinggi badan kan tidak mungkin berat badan Harus ada pendekatan, pilihannya apakah prestasi atau pendekatannya usia Maka yang diambil oleh pemerintah pusat pendekatan kedua adalah usia Nah kalau kemudian ini sebenarnya sudah jadi aturan pemerintah sejak lama Kenapa di DKI ini sekarang ributnya tahun ini bukan tahun-tahun lalu Apa sosialisasinya kurang bang? Kita sibuk COVID begitu Sejujurnya memang di tahun ini ada perbedaan ya tahun-tahun sebelumnya Pertama di tahun ini kan tidak ada UN karena COVID Kemudian juga orang kan selama ini di rumah Jadi ekspresinya ya pastilah berlebihan lah mungkin gitu ya ketika dianggap ada masalah Tapi sejujurnya pendekatan zonasi ini sudah berlaku 4 tahun sebelumnya gitu Zonasi yang usia kemudian menjadi indikator kedua untuk penerimaan Betul dan tidak dipahami oleh masyarakat begini Bahwa jumlah sekolah negeri jauh lebih sedikit daripada swasta ini sudah terjadi bertahun-tahun Contoh ini SMA cuma 23 persen 117 Swastanya berapa? 375-76 persen Betul juga SMP 27 persen Negerinya swasta 72 SD juga begitu 61 persen Swastanya 38 Kemudian SMK juga begitu 73 dan seterusnya Artinya apa? Jumlah sekolah negeri memang jauh lebih sedikit dari swasta Dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun Sekali lagi Bang, kalau misalnya itu sudah terjadi lama sekali Ini kalau ributnya sekarang Berarti Bang Riza mengakui memang ada yang salah dengan sosialisasi Karena kita terlalu sibuk COVID begitu? Tidak, tidak ada yang salah Kita selalu ada pendekatan Ada sosialisasi Ada orang tua murid Diumumkan Sejujurnya sekarang kan ada gadget Ada sosial media Beda Sekarang makin marak semua dengan cepat diterima oleh siswa Diterima oleh kita semua Siapapun yang tidak ada hubungan juga menerima berita ini Karena ada sosial media yang sangat gencar Dan kami juga punya sosial media yang luar biasa gencar Kemudian apa masalah tadi saya bilang? Memang keinginan masyarakat ini Pertama Pengen semua siswanya Anak didiknya Anak-anak kita ini pengen di sekolah negeri Kenapa? Ada dua alasan Pertama memang sekolah negeri itu semakin baik Kualitasnya Sehingga orang tua ingin anak di sekolah negeri Tidak semua sekolah swasta jelek Tidak Tapi memang sekolah negeri terus meningkat Ada pendekatan yang kedua Kenapa? Yaitu sekolah negeri ini kan bebas sekolah Bebas biaya Kalau swasta Apalagi daftarnya belakangan Itu uang pangkalnya saja sudah luar biasa Ini masalah pembiayaan Kalau sekarang kita bicara bahwa Ada solusi yang coba ditawarkan Jadi zonasi RW Ada penambahan Tapi jumlahnya juga gak banyak Ya sebenarnya jumlah yang kita tambah itu Kan sudah diatur Jadi gini Sekali lagi ingin kami sampaikan Bahwa sekali lagi pendidikan itu untuk semua Pemerintah itu kan harus berpihak Kepada siapa berpihak Pada yang lebih membutuhkan Siapa itu masyarakat yang berpaksilan rendah Yang mohon maaf yang miskin Itu kami bantu KJP dan sebagainya Itu kami dahulukan Makanya kami beri porsi Kurang lebih 25% Kemudian kedua baru pendekatan zonasi jarak Yang diisi dengan usia setelah jarak Setelah jarak sama Tapi kan disitu ada pendekatan akademik Non akademik juga kami berikan Porsi 5% Kemudian disamping itu baru prestasi Kami berikan tempat kurang lebih 25% Nah setelah itu ada pendekatan lain Yaitu anak guru di luar Jakarta Jadi semua ini sudah kami hitung Oke sekarang gini Bang Kalaupun misalnya semua sudah dihitung Presentasenya Karena banyak keluhan Kemudian ditambah Apakah ini justru bukan menimbulkan Masalah baru Karena jumlah kemudian siswa di satu kelas Tambah banyak Kegiatan belajar mengajar Jadi gak efektif Walaupun mungkin sampai akhir tahun Kita masih sekolah online gitu ya Jadi begini Itu sudah kami hitung Jadi satu kelas itu Selama ini kan kurang lebih 36 Dengan ditambah 11% Tambah 4 kursi Berarti 40 Sudah kami hitung dengan ruang yang ada Kursi yang ada Itu cukup baik dan efektif Jadi ya mohon maaf Dibandingkan zaman saya sekolah dulu Waduh di atas 50 Kita sekelas Bahkan ada yang 60 Sekarang itu sudah luar biasa ya Kalau anak SD Lebih kecil lagi ruang Kursi di ruang keras Jadi itu sudah kami perhitungkan Justru kebijakan yang kami ambil ini Untuk memberi kesempatan 11% Bagi siswa didik kita Yang tidak mendapat tempat Tapi sekali lagi Memang sejak dulu Sekolah negeri ini sangat terbatas Sehingga semua harus diswastakan Bang Riza sekarang Kalau misalnya tadi Ada kasus seperti Bu Embay Dia mengatakan bahwa swasta berat Kemudian kalau mau daftar Sekolah negeri lain Juga gak yakin Sementara uangnya sendiri Mungkin karena kena dampak Pandemi COVID ini Keluarganya menurun Bagaimana solusi untuk orang-orang Seperti ini? Jadi solusi begini Pemerintah tentu akan memperhatikan Dan peduli pada masalah-masalah Warganya Di COVID ini memang jumlah orang yang miskin Karena COVID itu bertambah Tentu nanti kami akan menambah Seperti sekarang program kami Tidak kurang dari 2,45 juta Kepala keluarga yang kami bantu Sembako dan lain-lain Nanti karena akibat COVID ini Tentu ada program-program tambahan Yang kami akan gulirkan Seperti KJP Ini katanya Oke KJP akan ditambah Tapi 14 Juli sudah akan mulai Jaraknya pendek sekali Kita sempat masalah untuk soal Bansos Datanya tidak tercatat dengan baik Kira-kira sampai tanggal 14 Juli nanti Selesai gak tuh bang? Apa malah nanti malah gak ada keributan baru? Nggak kami sudah hitung Nanti kan akan kelihatan Dalam 3 hari ini Ada 25-30% yang masuk dalam jalur prestasi Itu kan sudah mengurangi Nanti kemudian ditambah lagi berikutnya 3 hari kemudian Itu yang 11% Melalui jalur binaan lingkungan Atau RW Jadi nanti semakin sedikit Tapi sekali lagi Memang tidak bisa semua ditampung di negeri Karena jumlah sekolah negeri Cuma 23,78% Semuanya kesuasta Ini juga nanti akan agak perbaikan Kami di Provinsi DKI Bersama Provinsi lain dengan Pemerintah Pusat Akan juga meningkatkan Kualitas sekolah-sekolah swasta Yang mungkin masih kurang Dan kami ingin di Pemprov DKI ini Diberi kesempatan juga Untuk membantu sekolah-sekolah swasta Umpamanya Membantu Melakukan supervisi Kemudian membantu Membuat regulasi yang semakin baik Dan sebagainya Intinya bang Bahwa kemudian Nanti kalau ada kasus orang Yang kesulitan Dapat sekolah Juga tidak cukup punya uang Pemerintah akan bantu Pemerintah tentu Negara ini kan harus bertanggung jawab Seluruh warganya Terutama DKI Jakarta Ini tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur Tentu kami bertanggung jawab Terhadap warga kami Di seluruh Jakarta Apapun masalahnya Kami akan atasi sebaik mungkin Terima kasih bang Riza Sudah bersama kami malam hari ini Selamat malam Dan pemirsa Penambahan kasus positif COVID-19 Masih terus naik Seiring dengan meningkatnya jumlah spesimen Yang diperiksa Karena itu tetap jaga kesehatan Disiplin menjalankan protokol kesehatan Terutama bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah Saya Irakusno Undur Diri Terima kasih sudah bersama Saya malam hari ini Prime Show with Irakusno Akan kembali minggu depan Tentunya dengan topik yang berbeda Selamat malam Salam sehat